Halo, apa kabarnya kalian yang di rumah saja? Sekalipun sudah bisa keluar, but much much better kalian stay at home ya. Karena saat ini mungkin sedang dalam puncaknya pandemik COVID-19 ini. Kita tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan juga much better diam di rumah. Kita tetap berdoa supaya penemuan vaksin COVID-19 ini bisa cepat keluar. Nah, nggak kerasa ya, sudah 7 bulan kita terbiasa diam di rumah. Terbiasa dalam api apa nih ya? Terbiasa boring, terbiasa fighting sama mami, fighting sama sibling mungkin ya. Seperti cerita kemarin, waktu mis penelpon adik mis ya, ternyata mereka sedang berantem gitu ya, lagi fighting nih. Apa sih yang diributin gitu ya? Nah, ternyata Lego yang sedang dibuat sama cicinya itu, yang sudah jadi itu, dirusak sama adiknya gitu. Kalian kebayangkan, buat Lego itu nggak gampang gitu ya. Harus dibentuk dulu, dibayangin mau seperti apa gitu ya. Warna-warnanya dipilih, satu persatu disusun. Waktu udah jadi, eh dirusak oleh adiknya. Nah, gimana nggak kesel, gimana nggak nangis, gimana nggak marah gitu ya. Lalu adiknya bilang, Cik, bukan gitu bentuknya gajah. Loh, kok gajah padahal di sini sedang buat rhino gitu ya. Nah, teman-teman, apa yang kita buat dengan susah payah, pasti berharga untuk kita bukan? Begitu pula, apa yang dilakukan Allah kepada kita. Pernahkah kalian mempertanyakan, waktu seringkali dengar kalimat ini? Sebab engkau berharga di matanya, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Bener nggak ya kalimat itu, terutama ketika kalian dibully karena fisik kita, karena karakter kita, waktu kita dibanding-bandingkan dengan orang lain, bahkan waktu kita lihat diri kita dikacang. Apakah pertanyaan ini seringkali muncul di pikiran kalian? Waktu kita SD, kita seringkali nyanyi ku istimewa, bukan? Ku istimewa, berharga di matanya. Lalu bagian mana? Dari diriku yang istimewa, dan berharga di mata Tuhan. Di margat, berharga di mata orang lain. Karena orang lain tidak melihat itu, tidak melihat saya berharga di matanya. Apakah saya layak dicimewa, atau bahkan saya layak mencintai orang lain? Albert Einstein mengatakan, Dan Alkitab, dia ayat 44, ayat 2 mengatakan, Aku adalah penciptamu, engkau dalam pemeliharaanku, bahkan sebelum engkau dilahirkan. Saat itu, Tuhan berbicara kepada umatnya, yaitu umat Yehuda ketika dalam pembuangan di Babel. Mereka putus asa, kecewa, kehilangan harapan, dan tidak dapat melihat masa depan. Tuhan berfirman melalui perantaran Mabie Yesaya, supaya umat Yehuda jangan terpaku dengan melihat keadaan yang terjadi pada saat itu. Di ayat sebelumnya dikatakan, Jangan takut, sebab aku telah menembus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan mengenali siapa diri kita sebenarnya. Ia memanggil kita sesuai dengan nama kita, karena kita adalah milik kepunyaannya. Kelahiran kita bukanlah suatu kebetulan atau kekeliruan. Mungkin kalian pernah dengar, waktu sebelum kalian dilahirkan, orang tua kalian bilang, Wah, waktu itu kita belum berencana punya anak, tapi tiba-tiba mama mengandung gitu ya, muncullah kalian di kandungannya. Kira-kira mungkin begitulah bahasanya ya. Teman-teman, tapi tidak seperti itu di dalam pikiran Tuhan. Tuhan tidak pernah bermain dadu. Ia merancangkan hidup kita jauh-jauh sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita. Kalau kalian melihat sebuah bangunan yang besar, yang megah, sebelum dibangun, mereka pasti sudah membayangkan terlebih dahulu. Membuat blueprint-nya, semua ada di dalam pikiran dan rancangan arsiteknya. Baik desain maupun sipil, estetik dan juga kekuatannya. Begitu pula apa yang Allah lakukan terhadap kita. Pemasmur mengatakan, Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan merancang setiap detail dari tubuh kita. Kita bukan mass production atau pabrikan yang sekali cetak langsung jadi banyak. Alam memilih ras, warna kulit, rambut, dan setiap detail-detail ciri-ciri lainnya. Bahkan, sidik jadi kita pun di seluruh dunia, manusia jumlahnya miliaran ini, tidak ada seorang pun yang sama bukan? So amazing. Lalu, dia memberikan talenta, kepribadian yang sesuai dengan kita. Tuhan tahu orang tua mana yang memiliki sifat-sifat genetik, DNA yang tepat untuk menciptakan kita, yang ada dalam pikirannya. Karena Tuhan punya rencana yang besar ketika dia menciptakan kita. We are God's masterpiece. Seperti yang Allah katakan, waktu ia memanggil Didion untuk menjadi hakim Israel dan berperang baginya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah bangsa Israel. Kalau kalian bayangkan, hakim pilihan Allah pastilah dia seorang yang pemberani, yang kuat, yang beriman kepada Allah, bukan? It was harvest time in Israel, and a palpable sense of anxiety was in the air. At any moment, the wary farmers might lift their eyes to see a tidal wave of Midianite soldiers pouring down from the hills, like a flash flood from a broken dam. The Bible describes the Midianites as a nation of grasshoppers. Whenever the harvest was ripe, they would descend upon Israel's fields and crops in vast numbers, like a swarm of locusts, leaving nothing in their wake but destruction and desolation. The Israelites went on the defensive, hunkering down in caves, hiding in the mountains, and building protective strongholds. The nervous harvesters quickly reaped what they could and hid it away in anticipation of an imminent invasion. God had a plan to deliver Israel from the hand of Midian, and he had chosen just the man for the job. But God's choice seemed highly unlikely. Gideon was not a superhero by any stretch of the imagination. He was a victim of his society's ills. A man who had been influenced by the climate of cowardice that had crippled and enslaved the Israelites. He was such a prisoner of fear that he would hide in a winepress to thresh his small harvest of wheat. A winepress is no place to thresh wheat. But Gideon had chosen this inappropriate place because he was afraid of the Midianites. He was afraid of losing his harvest and his life, so he hid both underground. It was in this dungeon of fear that the Lord found Gideon frustrated, trembling, and perspiring. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, you mighty man of fearless courage. No one would have anticipated the Lord's declaration that day. Gideon, the Lord says, you are a mighty man of fearless courage. Where others saw a coward, God saw a deliverer. Apa yang kalian highlight tentang Gideon? Apa yang kalian lihat dari diri Gideon? Biasanya orang yang disebut pahlawan adalah orang yang sudah berhasil melakukan sesuatu, bukan? Tapi Gideon belum melakukan apapun. Bahkan ia sedang bersembunyi waktu Allah datang kepadanya. Allah datang untuk memanggil dia menjadi seorang hakim. Tetapi apa yang Allah katakan, engkau adalah pahlawan. Pergi dengan kekuatanmu. Apakah Tuhan tidak salah orang? Of course not. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Kehadiran kita di dunia ini bukan kecelakaan atau ketidaksengajaan. You are wonderfully and fearfully made. Allah merancang kita sesuai dengan tujuannya dan motivasi Tuhan menciptakan kita adalah karena kasihnya. Dia ingin mengekspresikan kasihnya kepada kita. Seperti orang tua yang bersiap menyambut kelahiran anaknya. Allah yang penuh kasih mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita hadir di dunia ini. Allah menciptakan dunia dan seluruh isinya agar siap menjadi tempat tinggal kita. Betapa jauhnya pemikiran Tuhan. Betapa sulit untuk kita pahami apa yang ada di dalam pikiran Allah. Dan membuat manusia gagal melihat rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Orang melihat, menilai dirinya dari apa yang orang lain lihat tentang dirinya. Bukan apa yang Tuhan lihat mengenai dirinya. Bukan apa yang Tuhan rancangkan di dalam dirinya. Orang yang tidak terkenal ingin menjadi terkenal. Orang yang terkenal ingin bunuh diri karena menyesal sudah menjadi terkenal. Manusia tidak pernah puas. Manusia tidak dapat menyadari tujuan hidupnya apabila dia tidak bertanya kepada sang penciptanya. Di sini, mis punya sendok, garpu, dan juga pisau. Dan mis punya lans nih, lans ala sultan. Edisi awal bulan ya. Nah, kalau misalnya mis mau makan stik, potongnya pakai garpu, bisa nggak ya? Bisa sih, tapi ibadahnya sampai besok ya. Jadi harusnya pakai pisau. Salah nih. Harusnya begini ya. Setelah itu, baru bisa dimakan. Tapi, kalau mis mau makan stik, apakah bisa pakai garpu? Bisa sih. Tapi abisnya besok juga. Harusnya pakai sendok kan? Nah, kalau gini baru benar nih. Tapi, apakah sendok lebih berharga daripada garpu? Dan garpu tidak berharga daripada sendok. Ataupun pisau. Enggak, bukan? Masing-masing. Sendok, pisau, garpu, punya fungsinya masing-masing. Dan penciptanya, membentuknya seperti ini. Karena mereka mendesain. Ada fungsinya. Pasti ada tujuannya. Begitu pula, waktu Allah menciptakan kita. Ada tujuan yang khusus untuk setiap kita, bukan? Kalian pasti bertanya. Lalu, bagaimana dengan orang-orang disability? Kalian pasti tahu, Gracia Evania, Lihia, Nick Fujici? When you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. And the fear that we have is that we're going to be alone. That we're not good enough. And you know, we have to change ourselves. You know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird and no one's really offended. You can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything It's not like just fixing my hair one day and everything's fine I couldn't change my circumstance I couldn't just one day wake up and say Hey, give me arms and legs, I need arms and legs It was so hard because people put me down And I started believing that I was not good enough I started believing that I was a failure That I'd never ever be somebody who people would like Or people would accept And it was so hard man, I thought to myself You know, I can't go on the soccer field like everybody else And I can't ride my bike and I can't skateboard And all these sort of things I started getting depressed I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live, to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? The dance said that the works of God would be revealed through Him And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man You do have a plan for me And that was the beginning of my personal relationship with Jesus Youth groups were starting to call me Churches were starting to call me Opportunities were opening up everywhere for me to share my testimony I was speaking in front of 300 sophomore public high school students Three minutes into it, half the girls were crying One girl in the middle of the room started weeping She put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt But can I come up there and give you a hug In front of everyone She came and she hugged me She cried on my shoulder and whispered in my ear No one's ever told me that they love me No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am I couldn't believe it, it changed my life At that moment, I knew God was ministering to her through me It's not by my speech or my power, it was God And my heart was ignited with a passion And it was an awesome day to see one soul transformed forever That was when I knew I was called to be a worldwide evangelist Our identity, our purpose sejak semula sudah dirancang oleh Allah Sang Pencipta Kasih Sang Pencipta begitu besar kepada kita Bahkan ketika kita memilih untuk menjauhi dia dan berkubang di dalam dosa-dosa kita Kita ingin menentukan rancangan hidup kita sendiri Tetapi ia tetap melihat kita sebagai masterpiece-nya Allah bahkan rela memutus anaknya untuk menyelamatkan kita Agar kita tidak binasa oleh dosa-dosa kita Oleh keinginan-keinginan kita Oleh ketidaksadaran kita Akan maksud, rencana, tujuan Allah menciptakan kita Kasih Yesus menyelamatkan kita Dari hidup berdasarkan pengertian kita sendiri Pengorbanan Yesus di atas kayu salib Mengingatkan kita bahwa kita berharga di matanya Kita berharga sebuah nyawa Agi Yesus Kasih Yesus membuat kita dapat melihat Bapak di surga yang begitu mengasihi kita Dan menanti kita Sampai satu saat nanti kita kembali datang kepadanya Setelah kita traveling di dunia Setelah kita melakukan misi Tuhan untuk kita di dunia ini Allah akan dengan sangat senang menyambut kita di tempatnya nanti Apakah kalian sudah menyadari bahwa hidup kalian bukan kebetulan? Apakah kalian percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kalian? Kalian bisa sebut Gideon, Musa, Abraham Dan masih banyak lagi orang-orang biasa yang Tuhan pakai Tuhan jadikan luar biasa Setelah bertemu pribadi dengan Tuhan Sudahkah kalian bertemu pribadi dengan dia, sang pencipta kita? Ia bukan hanya dapat menjawab apa rancangan besarnya untuk hidup kita Tetapi ia juga mengerti pergumulan-pergumulan kita Mengapa? Karena ia pernah mengalaminya Yesus pernah dicobai Sehingga ia tahu Iblis selalu mencobai kita Agar kita ragu bahwa Allah punya rancangan yang besar di dalam hidup kita Iblis selalu mencobai kita Agar kita jatuh di dalam dosa Dengan mengusik kita Lewat penampilan kita Karakter kita Keadaan sekeliling kita Orang tua kita Segala sesuatu yang kita pikirkan negatif tentang kita Mari kita dapat bersandar kepada Yesus Mari kita temukan jawaban di dalam dia Karena Yesus sudah menang melawan godaan Iblis Yesus tahu rencana Allah tidak pernah gagal Yesus tahu bahwa Allah selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita Allah memberikan manual book Dimana kita bisa menemukan apa isi hatinya Bagaimana kita harus mencari rancangan besarnya bagi setiap kita Dan juga yang selalu memberikan semangat Mengingatkan kita God loves you more than you love yourself Sudahkah kalian membaca manual book dari sang pencipta kita? Sudahkah kalian mendengar dari sang pencipta kita? Tentang rancangannya yang besar di dalam hidup kita? Kalau sekarang kalian selalu mencari wifi Mencari sumbernya agar bisa get connected Have you connected with God? So He will tell you His big design for you God has a plan for you You were designed for a purpose You were made to reflect God's glory You are not an accident You are designed by God Let's pray Tuhan terima kasih Kalau hari ini kami dikuatkan Kalau hari ini kami diteguhkan Bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa Tuhan ada Tuhan menciptakan kami Tuhan tahu isi hati kami Bahkan sebelum kami ada di dunia ini Tuhan sudah merancangkan semuanya itu ada di dalam hati dan pikiranmu Terima kasih Tuhan Buat rancanganmu yang belum kami lihat Dan ampuni kami Tuhan Kalau seringkali kami tidak percaya Bahwa kami ini adalah orang yang berharga Kami ini adalah orang kesayanganmu Kami ini adalah orang-orang yang sudah engkau pilih Untuk menjalankan misimu di dalam dunia ini Tuhan tolong berkati setiap kami Supaya kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu Supaya kami sungguh-sungguh percaya Bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap kami Bahwa Tuhan punya rancangan yang indah Rancangan yang besar Yang luar biasa Atas diri setiap kami Tuhan tolong kami Tuhan Ingatkan kami Bahwa engkau selalu mengasihi kami Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan tolong juga ingatkan kami Supaya kami terus mencari-mencari-mencari Mencari sumber Apa yang bisa kami dekat kepada engkau Baik di dalam pembacaan firmanmu Baik di dalam penggalian akal firmanmu Baik di dalam doa-doa kami Tuhan tolong kami Supaya semakin hari Kami boleh semakin mengerti Akan maksud dan rencana Tuhan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan buat firmanmu Kiranya firmanmu boleh terus berbicara kepada setiap kami Karena kami yakin dan percaya Tidak ada satu firman pun Yang akan sia-sia berlalu begitu saja Tetapi ada engkau yang akan selalu menguatkan kami Ada engkau yang akan selalu menyemangati kami Terima kasih Bapak buat semuanya ini Hanya di dalam namamu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami yakin kami percaya Dan kiranya kasih, suka cita dan damai sejahtera Daripada Allah Bapak Selalu menyertai kami Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Temukan rancangan Tuhan dalam hidup kalian God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!